Pada tanggal 12 hingga 15 April ini, siswa SMP sederajat dimerangin bakal melakukan ujian nasional. Dari 85 SMP, 27 diantaranya masih melakukan ujian nasional berbasis kertas pensil atau NKP, dan 59 SMP dengan sistem ujian nasional berbasis komputer. Sementara untuk MTS, dari jumlah 41 MTS semuanya menggunakan sistem UNBK. Terkait kesiapan perangkat, menurut Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin Cecep Arken, hingga saat ini ketersediaan komputer di sekolah hanya sekitar 35 persen. Artinya 65 persen masih meminjam kepada orang tua, siswa, atau guru dan masyarakat. Persiapan hingga saat ini sudah mencapai 85 persen. Dari geladi beberapa waktu lalu tidak ada kendala yang berarti. Hanya saja pihak PLN dan Telkom diminta agar tidak ada pemadaman listrik pada saat ujian berlangsung. karena tidak semua sekolah memiliki jenset. Untuk saat ini persiapan kita sudah mencapai 85 persen. Dan untuk kecerdian serana-serananya yang berkaitan dengan komputer, itu yang disiapkan oleh sekolah itu sekitar 35 persen. Dan sisanya itu dengan cara pinjam kepada orang tua, masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton!